Persib Bandung vs Persebaya Surabaya pindah ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, laga digelar sore. Hal tersebut terungkap dalam jadwal Liga 1 2024-2025 yang dikeluarkan laman Liga Indonesia Baru. Dalam jadwal tersebut Persib Bandung vs Persebaya Surabaya bakal berlangsung pada Jumat 28 Oktober 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk venue-nya, laman tersebut menyebut Persib Bandung vs Persebaya Surabaya bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tak hanya laga lawan Persebaya, sisa laga Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 bakal berlangsung di Stadion GBLA. Namun di laman Persib, Ko Aidi tidak mencantumkan jadwal pertandingan klasik tersebut. Laman resmi Persib Bandung itu justru mencantumkan jadwal Persib Bandung vs Semen Padang yang bakal digelar di Stadion GBLA. Belum ada keterangan resmi dari PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga 1 dan manajemen Persib Bandung, pada laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya bakal digelar tanpa penonton. Hal tersebut sebagai konsekuensi sanksi tegas dari Komite Disiplin PSSI menyusul kerusuhan yang terjadi setelah laga kontra Persija Jakarta. Komdis PSSI menjatuhkan hukuman larangan Pampel Persib Bandung menggelar laga dengan penonton sampai paru musim kompetensi Liga 1 2024-2025. Rinciannya, sanksi tanpa penonton berlaku dalam dua pertandingan terdekat, yaitu saat melawan Persebaya Surabaya dan Semen Padang setelah itu, saat menjamu Borneo FC Samarinda, Malut United, dan Persita Tangera, Pampel Persib Bandung mesti melakukan penutupan stadion, persisnya Tribun Utara dan Selatan. Curhat Nick Kuipers, punya menit bermain terlama di masa jadwal padat Persib. Momen sulit Persib Bandung berkaitan dengan jadwal padat pertandingan di Liga 1 2024-2025 dan AFC Champions League 2 telah terlewati. Melalui enam pertandingan dalam 22 hari Persib, selama periode September-Oktober mampu dilalui dengan kemenangan dua kali, imbang dua kali, dan kalah dua kali di ajang ACL 2. Center-back Persib Nick Kuipers jadi pemain dengan menit bermain terlama dalam periode tersebut, mencatat 461 menit bermain. Ia hampir tampil 90 menit di setiap pertandingan, hanya sekali masuk dari bangku cadangan ketika menghadapi Madura United di pekan ke-7 Liga 1. Pemain asing asal Belanda ini mengakui tak mudah melalui jadwal padat kemarin, terbukti dengan hasil yang inkonsistensi dari timnya. Ia memang jadwalnya begitu padat, kami memainkan banyak pertandingan. Jadi saya rasa sulit memainkan banyak pertandingan dengan waktu yang singkat, kata Kuipers. Momen jeda internasional FIFA Match Day dimanfaatkan Kuipers dengan berlibur ke Bali bersama keluarganya. Pelatih Bojan Hoda memberikan pemainnya libur, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Itu yang buat Kuipers merasa lebih baik. Jadi tentu saya butuh waktu libur tapi sekarang saya sudah merasa lebih baik dari sebelumnya, ungkap pemain 31 tahun ini. Harapan tercurah dari pemain asing terlama Persib ini, agar kedepannya operator PT Liga Indonesia baru dan PSSI lebih memperhatikan klub-klub yang membawa Indonesia tampil di kancah Asia. Persib Bandung lepas dua pemain ke timnas sebelum lawan Persebaya, akankah kembali dalam kondisi siap? Laga Maung Bandung menjamu pemuncak klasemen sementara tersebut bakal digelar di Stadion Sijalak Harupat, Jumat, 18 Oktober 2024. Sayangnya, menjelang laga tersebut, dua pemain andalannya kini dipanggil timnas, keduanya adalah Dimas Derajat dan Kevin Ray Mendoza. Dimas Derajat dipanggil timnas Indonesia sementara Kevin Ray Mendoza dipanggil timnas Filipina. Akankah keduanya kembali tepat waktu dan bisa membela Persib Bandung dalam kondisi fit? Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda mengatakan, keduanya dipastikan sudah kembali sebelum pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya, Bojan membenarkan pemilik nomor 9 di tim Maung Bandung, Dimas Derajat, saat ini sudah berada di timnas. Dimas dipanggil untuk kualifikasi mengarungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kevin juga akan pergi membela timnas Filipina, kata pelatih asal Kroasia ini. Namun Bojan meyakinkan bahwa keduanya akan bisa tampil untuk menghadapi Persebaya pada Liga 1 Indonesia pada 18 Oktober 2024. Mereka akan kembali sebelum pertandingan melawan Persebaya, kata Bojan sebelumnya. Bojan juga mengabarkan kondisi terkini bomber andalan Persib Bandung, David Da Silva, yang sudah pulih 100 persen. DDS berpeluang dimainkan sejak menit pertama saat Persib menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-8 Liga 1 2024-2024. Iqbonefo angkat bicara soal kesalahan di Laga Zhejiang FC versus Persib. Back senior Persib Bandung, Victor Iqbonefo, jadi sorotan setelah Maung kalah 0-1 dari Zhejiang FC di ajang AFC Champions League 2. Persib sebenarnya bermain bagus sepanjang Laga dengan pertahanan solid, dan beberapa ancaman kegawang lawan pada Laga di Stadion Huanglong Sports Center, Hangzhou, Kamis, 3 Oktober 2024 tersebut. Momen paling penting Laga terajdi ketika pelatih kepala Bojan Hoda memasukkan tiga pemain baru pada menit ke-70, termasuk ketika Victor Iqbonefo mengganti Kakang Rudianto. Tak sampai satu menit setelah masuk ke lapangan, Iqbonefo gagal melakukan sundulan bola dengan sempurna, hingga si kulit bundar jatuh ke kaki pemain lawan Jim Kowasi. Pemain asal Pantai Gading itu tidak menyanyiakan kesempatan dan menaklukkan keeper Kevin Ray Mendoza dengan tembakan keras. Victor Iqbonefo kini angkat bicara soal blunder yang ia lakukan dalam postingan story Instagram pada Jumat, 4 Oktober 2024. Permainan yang bagus dari tim malam tadi Pertahanan yang buruk dari saya yang membuat tim kehilangan satu poin di tangan, tulis Iqbonefo menyesali. Pada level ini Anda akan sulit membayarnya untuk kesalahan apapun yang sudah dilakukan. Pemain berusia 38 tahun ini tak mau banyak alasan ia akan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Bagi mantan back timnas Indonesia tersebut, sepak bola terkadang membuatnya bisa berada di atas, terkadang jatuh ke bawah dengan keras. Iqbonefo dan Persib akan berusaha bangkit lebih kuat, dirinya akan fokus kepada hal-hal positif untuk mengincar kemenangan di laga lanjutan. Saya bertanggung jawab, tidak ada alasan, begitu serunya. Sepak bola memiliki situasi pasang surut, sulit untuk membalikan malam terakhir, kemarin, tetapi saya akan fokus pada hal-hal positif dan semoga memenangkan pertandingan berikutnya. Harap Iqbonefo. Terima kasih telah menonton!